Halo teman-teman, nama saya Sarah, saya adalah kos-checker dari MamiKos. Kali ini saya ada di The Costel Amartal House, tepatnya di blok H2 nomor 7, Vanya Park, BSD Tanggrang. Nah, penasaran untuk lihat kos-kosannya seperti apa? Yuk ikutin rumput saya kali ini. Sebelum saya tunjukin kos-kosannya, saya mau tunjukin dulu nih teman-teman. Ini adalah Vanya Park yang terdiri dari berbagai kluster termasuk Anarta House. Dan di seberangnya ini ada tempat seperti kafe, lalu juga ada salon, dan juga tempat lainnya teman-teman. Nah, kalau ini adalah ruko-ruko yang ada di Anarta House. Lengkap teman-teman, ada working space, Indomaret, JNL, lalu juga ada laundry teman-teman. Dan di kos ini juga dekat sekali dengan Universitas Prasetya Mulia, lalu juga dekat dengan perkantoran di BSD, seperti Sinar Maslen, dan juga Unilever. Nggak cuma itu teman-teman, di sini dekat dengan Cubic, Ion Mall, dan Debris. Ini adalah Anarta House. Jadi, kluster ini memang dikhususkan untuk kos-kosan teman-teman. Di sini juga ada mobil bugi yang siap mengantar teman-teman sampai ke depan kos teman-teman. Dan, nggak cuma itu, di sini juga ada fasilitas kolam berenang. Ada dua kolam berenang, tutupnya jam 10 malam teman-teman, bukanya jam 6 pagi. Dan langsung aja yuk, saya ajak teman-teman untuk lihat ke kos-kosannya. Nah, teman-teman, ini dia tambak depan dari kosnya. Dan, bangunan ini ada tiga lantai. Perlantainya itu, pintunya terpisah semua, teman-teman. Jadi, kos ini campur. Namun, perlantai tetap, misalnya, lantai satu untuk putra, dan lantai dua untuk putri, dan seterusnya. Untuk listrik, menggunakan token, teman-teman. Dan, ini adalah tangga menuju akses ke kos-nya. Sekarang, saya sudah ada di lantai dua, teman-teman. Dan, untuk bagian dalamnya itu pun, bentuk maupun jumlah kamar, semuanya sama persis. Untuk kelengkapan fasilitas, disini ada kompor, dispenser air minum gratis. Lalu, juga ada peralatan masak, dan juga ada kulkas. Untuk kamar, tipenya sama semua, ya, teman-teman. Dengan luas kamar 3x3, kasur spring bed, ukuran 100, dilengkapi dengan bantal dan juga spray. Lalu, ada jendela yang menghadap keluar. Ada rak penyimpanan, dan juga ada cermin. Disini, teman-teman wajib sekali untuk menaati peraturan yang diberikan dari pihak dekostel. Contohnya, tidak boleh merokok dalam ruangan, baik ruangan kamar maupun ruang tengah. Untuk peraturan menginap, disini diperbolehkan untuk keluarga 3 hari sebulan. Dan juga, kalau misalkan lebih, teman-teman harus membayar 100 ribu rupiah. Oh iya, disini teman-teman bebas lho untuk merubah layout kamarnya dan memindahkan furniture. Seperti namanya, dekostel. Disini juga kayak hotel lho, teman-teman. Disini ada cleaning service yang siap membantu teman-teman untuk membereskan baik kamar maupun ruangannya. Nah, ini adalah bagian kamar mandi. Untuk kamar mandi, perlantai ada satu. Dilengkapi dengan wastafel, cermin, koset duduk, ada shower, dan juga ada water heater. Untuk kamar mandi ini juga menggunakan exhaust fan, teman-teman. Dan, nggak usah khawatir juga. Kos ini juga lebih private. Selain perlantainya hanya ada dua kamar, teman-teman nggak perlu rebutan kamar mandi. Nah, teman-teman. Itu tadi adalah room tour saya di The Costel Anatta House. Buat teman-teman yang pengen tinggal disini, bisa banget langsung aja klik booking. Dan jangan lupa book-nya di mamikos.com Oke deh, sampai ketemu di room tour saya selanjutnya.